Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan literasi semua. Pagi ini saya berada di aula dinas pendidikan Kabupaten Tanah Laut dalam acara bimbingan teknis penulisan Future Sastrawi. Dan saat ini selama dua hari ini kami berada di bawah bimbingan seorang penulis hebat, seorang penulis top pada masa itu. Tetapi beliau tidak ingin disebutkan namanya, tidak masalah itu akan menjadi dan menimbulkan rasa penasaran bagi pemirsa semua. Baiklah dalam hari yang cerah dan suasana yang tentunya membuat kita semua berbahagia, mendapatkan sesuatu yang baru itu juga menembuhkan rasa sesuatu yang luar biasa juga dalam diri kita. Apalagi itu sangat bermanfaat dan berguna. Dalam kesempatan ini saya akan menggali beberapa informasi, pengalaman dan juga opini dari beberapa rekan kami, rekan kita yang juga ikut hadir dalam pelatihan ini. Mari kita temui seorang yang menurut kami sangat tepat untuk dijadikan panutan dalam komunitas kami, Bapak Iwan Wahyudi. Yuk kita simak wawancara dengan beliau. Selamat pagi, Bapak Iwan Wahyudi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Masih tetap fit ya, semangat juga tentunya. Gimana perasaan Bapak selama dua hari, hampir dua hari ya, belum dua hari karena kita belum mencapai kegiatan akhir. Perasaan Bapak mengikuti kegiatan ini gimana rasanya? Pertama kesannya adalah senang, yang kedua adalah bertambahnya wawasan dalam hal baru. Sebenarnya fitur itu adalah berita, namun kemasannya baru gitu. Mungkin lebih tepatnya catatan perjalanan. Mungkin seperti itu, Bu Ayu. Betul sekali. Pak Iwan, untuk selanjutnya nih, apa yang ada dalam benak dan pikiran Bapak setelah keluar dari ruangan ini? Apakah akan ada action yang mungkin bisa membuat kita terkaget-kaget? Seperti kemarin ya, Pak Iwan bikin cerita anak tapi melalui internet gitu ya. Itu sesuatu yang buat teman-teman itu, wah sekali. Pak Iwan memang selalu bikin gebrakan yang pertama. Apakah akan nanti ada hal-hal seperti itu juga setelah keluar dari ruangan ini? Mungkin langkah tepatnya adalah pertama, ya mencoba-coba buka buat biloks, seperti apa yang dicontohkan arah sumber. Mungkin kemasannya jalan-jalan ke tempat wisata domestik dulu untuk merombosikan yang ada di daerah kita. Mudah-mudahan dengan apa yang ada nanti, orang-orang pada tertarik semua khususnya keempatan tanah laut. Terima kasih, Pak Iwan, atas suatunya. Mari kita menemui rekan kita yang selanjutnya, pakai jilbab merah. Dia mengajar di sebuah sekolah ya, SMA, sekolah menengah kejuruan, kebetulan juga senior saya. Beliau ini kalau saya baca tulisan-tulisannya di akun Facebooknya sedikit nyeleneh-nyeleneh juga. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke beliau. Yuk kita temui Mbak Weni. Selamat pagi Mbak Weni. Apa kabar? Masih semangat ya. Yuk kita ke depan. Supaya yang lain bisa melihat semuanya. Baik Mbak Weni, sebelumnya, pernah enggak sih berpikir atau bermimpi bertemu dengan seorang gulagong? Kalau berpikir, sebenarnya ada. Kapan saya bisa ketemu? Nah, tapi ketika diadakannya BIMTEK ini, serasa mimpi. Karena kebetulan pengarang kita ini adalah mungkin idola jaman dulu. Iya, dia lah hitam. Iya, idola jaman dulu. Waktu dulu kan saya masih muda ya. Nah, kalau sekarang kesampaiannya baru pas ketika sudah muda juga. Oh iya muda, ya muda 25an ya. Benar, benar. Baik Mbak Weni, apa nih yang didapat selama kita berproses dalam future sastra Weni? Apa aja yang sudah Mbak Weni dapatin sampai detik ini? Yang jelas, kalau dulu mungkin ketika mengarang itu kan semau saya, artinya tidak tahu bagaimana teknik yang bagus ketika memulai sebuah karangan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah ada pengetahuan yang bisa nanti saya terapkan kepada siswa-siswa di tempat saya mengajar. Terima kasih Mbak Weni, sangat manis kesan-kesannya. Silahkan. Baik. Salam literasi masih ya. Masih semangat dalam menulis juga, membuat karya. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi untuk anak-anak didi kita. Masih bersama saya, Siti Lahayu dari UKPTD SMP Negeri 6 Plehari. Mari kita menuju pada narasumber berikutnya. Rekan saya yang imut-imut, Zainatun Sada. Beliau mengajar di sekolah yang paling jauh ujungnya Kabupaten Tanah Laut, Kintap. Yuk kita ikutin. Selamat pagi adik, Jejen. Oke, gimana nih pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat, ya betul. Apa harapan adik nih untuk kedepannya dalam hal future sastrawi ini untuk Mas Golagong? Mungkin dia bikin sebuah karya mungkin yang bagaimana gitu. Atau mungkin mengangkat nih tentang kita nih, tanah laut kita. Untuk, terutama untuk Mas Golagong, tidak perlu kita gurui. Karena beliau lebih senior daripada kita. Untuk ilmunya sangat di atas daripada kita. Bahkan beliau punya museum. Setelah saya buka Instagram beliau, ternyata beliau punya museum buku. Itu yang saya sangat-sangat agumi. Luar biasa. Nah, setelah itu, untuk kita sendiri, future sastrawi yang masih dari pagi kemarin baru tahu jawabannya apa itu future sastrawi. Sangat-sangat membingungkan. Bahkan kepala sekolah saya, saya mengatakan apakah ini tulisannya salah. Itu yang jadi, saya malu. Saya malu sebagai berubahasa Indonesia. Tidak tahu apa itu sastrawi. Apakah berhubungan dengan seorang wanita. Betul, betul, betul. Itu yang sangat malu. Ternyata pagi kemarin, googling, ternyata future sastrawi itu berhubungan dengan perjalanan. Itulah ilmu yang... Tulisan jurnalistik ya. Jurnalistik tentang traveling. Yang sangat menarik bahwa menulis itu tidak sulit. Selama ini di benak kita adalah menulis itu sangat sulit. Oke. Terima kasih, Bu Jjen ya. Atas kesempatan dan waktunya. Baik, future sastrawi adalah tulisan jurnalistik. Jadi, why? Mengapa tidak? Setelah ini, apapun dan kemanapun perjalanan Anda, sesingkat apapun, mari kita tuliskan. Minimal, tuliskan di smartphone Anda. Agar segala kesan-kesan tentang sebuah tempat dan tujuan Anda tidak hilang begitu saja. Saya, Siti Rahayu dari UPTD SMP Negeri 6 Plehari, yang saat ini berada di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Nah, itu dia tadi, Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua praktik menjadi seorang presenter. Terima kasih, Sarang Literasi.